Oke selamat datang kembali dan disini kita akan coba bahas untuk update tahun terbaru dan ada fitur baru ya guys ya Yang akan segera dihadirkan dalam waktu dekat ini atau lebih tepatnya beberapa jam lagi Nah jadi untuk pemain di minggu yang ketiga event TOTS disini sudah muncul pemain team of the season dari Ligue 1 atau Liga 1 Perancis ya guys ya Langsung saja kita lihat untuk daftar pemain bersumber dari eSport FC Mobile via X atau via Twitter Dimana untuk Mbappe akan mendapatkan kart OVR 98 bersama dengan Donnarumma disini Liga 1 atau Ligue 1 Uber Eats FC Mobile team of the season Kemudian ada Pierre-Emerick Aubameyang 97 posisi ST Ada Marquinhos 97 Les Melu Del Castillo 96 Tuhram Embele Fatinha Zain Memeri Kemudian David Golovin Nuno Mendes Dante Dan Medina Ini adalah kart yang akan dihadirkan di hari Kamis Jadi untuk team of the season minggu yang ketiga disini akan diisi oleh Liga Perancis ya guys ya Jadi disini ataupun daftar pemain yang akan kita bisa gaca-gaca nantinya di team of the season minggu yang ketiga Dan juga disini ada fitur baru dimana ada kode rhythm yang nanti bisa kita rhythm dan kita dapatkan hadiahnya guys ya Untuk saat ini hadiah yang bisa kita dapatkan sebagai ucapan selamat datang ataupun sebagai pembukaan Dimana kita akan mendapatkan yaitu seribu permata untuk di kode rhythm yang pertama Jadi disini fitur ini akan kita bahas nanti Kita bahas lengkap kalau sudah muncul ya guys ya Untuk saat ini masih belum ada Dan sebagai gue sudah baca secara singkat ya intinya Untuk bisa menukarkan kode ini harus punya akun IE Nah buat yang belum punya akun IE bisa kunjungi Gue sudah buatkan videonya Kalian bisa cek untuk tutorial cara menyambungkan ataupun membuat akun IE Sudah pernah gue buat dan sudah pernah gue bahas juga guys ya Jadi nanti di beberapa jam ke depan akan muncul fitur baru kode rhythm Yang mana kita bisa dapatkan hadiah untuk saat ini Hadiah yang tersedia seribu permataan sebagai ucapan pembukaan ya guys ya Ataupun mencoba fitur baru yang akan dihadirkan di waktu dekat ini Untuk hadiah berikutnya kita nantikan lagi Untuk cara mendapatkannya juga kita bahas nanti Nah jadi untuk fitur terbaru kode rhythm Dan juga daftar pemain yang akan dihadirkan di minggu yang ketiga team of the season seperti ini Jadi siapakah kira-kira yang ingin kalian incar Ya tentunya sih Bape ya guys ya Bape GK Donnarumma98 juga mantap untuk didapatkan Kita tunggu Ini akan hadir di minggu ketiga atau lebih tepatnya di hari kamis seperti biasa di saat season Dan jangan lupa untuk yang masih belum menyelesaikan ini guys ya Karena untuk mendapatkan hadiahnya juga lumayan sih disini Jadi jangan sampai terlewatkan untuk mengklaim di bagian utama Nah disini guys ya jangan sampai kelewat untuk di bagian pemanasan ini Karena kalau sudah sampai di 40 hari Kita akan mendapatkan satu pemain Pemain apa ini TOTS ini guys ya Pemain TOTS Untuk OVRnya masih belum tahu Disini butuh 40 hari atau 40 kali buka untuk bisa mendapatkan hadiah akhir Karena untuk satu hari hanya bisa satu kali buka Jadi harus total 40 hari sih Jadi seperti itu Untuk Premier League ini akan ditutup di tanggal 16 Jadi besok ini sudah tidak bisa dimainkan lagi Untuk yang masih belum menyelesaikan misi Ataupun belum mendapatkan pemainnya Kalian bisa langsung klaim-klaim saja Tokennya disini untuk sisa token Hadiah token masih bisa diklaim ya guys ya Tapi kalau misi untuk mendapatkan token tersebut Yang akan ditutup dan tidak akan dibuka lagi Karena sudah memasuki minggu yang ketiga Biar tidak terlalu banyak untuk misi yang dikerjakan Nah disini dari ketiga pemain Sudah gue dapatkan semua Mulai dari Marsirano Kemudian ada Bowman Dan yang terakhir Mindo sudah gue dapatkan Sisa token kita kumpulkan Dan kita coba tukarkan menjadi ini Logo Premier League Premium Ataupun kita bisa tukarkan menjadi pack ya guys ya Kita bisa buka pack disini Dengan 50 masih kurang sih ini Jadi seperti itu Untuk update-an besok Ini akan ada fitur baru Untuk fitur baru ini harusnya sih hari ini guys ya Untuk update-an pemain Seperti ini akan hadir besok Di jam 8 seperti biasa Untuk yang fitur baru ini Kemungkinan di jam Jam berapa? Jam 9 kalau tidak salah Jam 2 UTC Hingga di tanggal 15 Pukul 14.00 UTC Nanti kita bahas untuk cara ridemnya Tunggu saja update-an terbaru Yang akan segera hadir Di hari ini Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Sambil kita selesaikan misi Mode tantangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!